Intro Setelah video dugaan skandal Loli bersama kekasihnya Fadel Bajide viral di media sosial Pernyataan Nikita Mirzani terkait bahaya pergaulan bebas baru-baru ini kembali menjadi sorotan Ya, jauh sebelum video dugaan skandal Loli bersama kekasihnya Fadel Bajide viral di media sosial Nikita Mirzani dengan keras telah memberi peringatan dan mewanti-wanti Loli agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas Nikita Mirzani pun sempat memberi peringatan kepada Loli agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak di bawah umur Serta mengingatkan Loli untuk tidak hamil duluan sebelum menikah Dan untuk mengetahui peringatan Nikita Mirzani kepada Loli Maka inilah 5 peringatan keras Nikita Mirzani atas pergaulan Loli yang kelewat batas Versi Cumi Top 5 Intro Nikita Mirzani sempat mengkhawatirkan perkembangan putri sulungnya Loli yang semakin beranjak remaja Saking khawatirnya, Nikita Mirzani bahkan memberikan peringatan keras agar Loli tidak hamil duluan Ia, Nikita Mirzani menilai jika gaya pacaran anak zaman sekarang terkadang terlalu berlebihan Maka dari itu, Nikita Mirzani pun akhirnya memberikan penjelasan kepada Loli terkait konsekuensi pergaulan bebas Lantas, seperti apa peringatan Nikita Mirzani terhadap Loli? Dan apa alasan Nikita Mirzani yang begitu mengkhawatirkan hal tersebut? Loli terhadap Loli Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalo kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu untuk itu gitu ya Tunggu kamu cukup umurnya Kalo kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun Kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri Ya terserah kamu mau ngapain aja Karena 20 tahun itu adalah umur dimana orang itu sudah berdewasa dan sudah mengerti akan Apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalo kita pacaran terlalu bebas Ya mungkin salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school Terus di pesantren, dimana-dimana gitu kan Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu Karena kalo gue tuh gak bisa gitu Gak mau anak gue tuh terjadi apa-apa Nah gue, nah uji bilang menjalik, ya coy ya Gue itu tidak pernah hamil di luar nikah Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah Apalagi hilang perawannya pas masih muda, tidak Gue aja, yang kata netizen gue orangnya, nakalah, berarukanlah, bebas Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama Jadi itu gue menjunjung tinggi banget Buat keluarga kita, kehormatan perempuan itu adalah nomor satu Ketika lu sudah menikah, nanti lu bercerai, lu mau berarukan Itu udah terserah lu, kan dosa udah lu yang nanggung nih, ya kan Tidak hanya mengingatkan Loli agar tidak hamil duluan Nikita Mirzani juga memberikan peringatan kepada Loli terkait pergaulan bebas Yang saat ini dinilai semakin mengerikan Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya selalu terngiang-ngiang dengan beberapa kasus yang memakan korban anak di bawah umur Gegara pergaulan bebas yang dilakukan Maka dari itu, Nikita Mirzani memberikan beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh Loli Agar Loli tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut tanpa sepengetahuannya Di rumah ini banyak sekali peraturan yang harus terjalankan Contohnya, tidur jam 9, nonton TV tidak boleh setiap hari, belajar, hanya belajar, belajar Karena memang dia kan masih di bawah umur Mungkin dengan peraturan yang di rumah ini dia tidak bisa ikutin, pas dia beranjak umur 13 tahun Gitu kan, jadi dia punya dunianya sendiri Tapi kan balik lagi, as a parent kasih tau yang bener Mungkin gua tidak menjadi single mother yang sempurna Tapi gua selalu pengen anak-anak gua itu ya Gua didik dengan sebaik mungkin Karena kan kalo liat berita ya, anak umur 13 tahun hamil Anak umur 13 tahun diperkosa Gua tuh teriang-iang gitu di otak gue Jangan sampe pergaulan bebas ini terjadi sama anak gua yang perempuan Kalo anak laki-laki gua mah umur 17 juga mungkin udah gua lepas Karena dia tidak akan hamil, mungkin dia hamilin anak orang Iya, tapi kan maksudnya rasanya beda gitu kan Sebelum video dugaan skandal Loli bersama kekasihnya Fadil Bajideh menjadi sorotan Nikita Mirzani sempat memberikan peringatan keras kepada Loli Untuk tidak berhubungan dengan Fadil Bajideh Bahkan Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya juga sempat memberi peringatan langsung kepada Fadil Bajideh Untuk menjauhi Loli Namun nyatanya hal tersebut justru tak dilakukan Dan keduanya justru melanjutkan hubungan asmaranya Hingga akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan Kenapa gua sampai sebenci dan akhirnya gua tidak mau lagi untuk disangkut pautkan Dan bahkan gua rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya Saya berserta hak alih waris Karena itu Karena selama satu tahun ini Itu anak perempuan bener-bener di brandwash selain sama mantan saya Juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini Awal-awal Awal-awal Anda Kang Semir Ngedeketin itu anak saya sudah DM Saya meminta dengan sangat untuk dijauhi Tapi anda sengajain Tambah parah Malah setiap malam harus video call Setiap malam harus Apa namanya Yang seperti kalian lihat Yang ada di Potongan-potongan tiktoknya seperti itulah kejadiannya Ya Tidak ada Seperti kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari saya Dari saya Cuma bisa bilang Jalani apa yang sudah Kalian ambil Jangan lagi bawa-bawa saya Kang Semir dan keluarganya Loli sama ibunya Sebelum ada gua Waktu itu Pas lagi sekarang kan Gua Pacaran sama Loli Jadi masalah Buat Ibunya Nggak nerima Loli Sekarang Gua Kalau misalnya gua putusin Apakah ibunya mau nerima Gua kepikiran mau putus Kalau ibunya nerima Untuk kesekian kalinya Nikita Mirzani memberi peringatan kepada putri sulungnya Loli yang sempat menetap seorang diri di London Inggris untuk menimba ilmu Ya kali ini Nikita Mirzani memberi peringatan kepada Loli Agar menghindari hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan anak di bawah umur seperti dirinya Namun dalam pernyataan yang dimaksud oleh Nikita Mirzani Tampaknya terdapat perlawanan dari Loli Atas peringatan dan peraturan yang diberikan oleh Nikita Mirzani kepada Loli Pasalnya Nikita Mirzani sempat mengingatkan Loli terkait kerugian apa yang akan didapatkan olehnya Jika tidak mendengarkan ucapan dari sang ibu Ibu cuma bisa melihat seperti kayak gini Wah anak ini anak yang biasanya kemana-mana dijaga Terus lihat dunia luar tapi dunianya sudah berbeda Merasakan kebebasan gitu Jadi kalau dibilang sakit hati gak Nik? Gak, sedih gak? Sedikit Anak gua yang pertama kan sudah akhir balik dosanya udah bukan gua yang tanggung Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak baik, merugikan diri sendiri Itu kan yang rugi dia sendiri Ya memang itu lagi ubernya dia Itu katanya itu rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu Nah anak gua mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gua ya Dikekang caranya gua itu bukan berarti gak boleh kemana-mana Boleh main, boleh ketemu temen, boleh bersosialisasi Tapi harus ada satu orang yang ikut Kalau gak satu orang ini ikut ya gak boleh keluar Pilihannya itu, mau yang mana gitu Mau pacaran, kata siapa pacaran gak boleh Boleh kok, boleh ditanya Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya lalu kemalam gitu kan Tapi harus ada yang ikut Nah mungkin disitulah misnya dia tidak sadar bahwa Dengan yang diikuti itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik Nikita Mirzani secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya memang mengekang loli Dengan memberikan banyak peraturan yang harus dipatuhi di dalam rumahnya Namun dalam kesempatan ini, Nikita Mirzani mengungkapkan alasan dibalik dirinya memberikan peraturan ketat tersebut Lantas, sebenarnya apa alasan Nikita Mirzani mengekang loli? Jangan gini ya, kalau gue cuma bisa bilang Setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak itu berbeda-beda Kalau kalian hidup di jaman 86, 90-an Gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki itu udah biasa Tidak tiba-tiba, gue benci sama lo, ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo Gak ada, gak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu termasuk gue Dulu pun cara mendidik bokap karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan gue nomor 2, yang lain cowok semua Bokap juga lebih keras ke anak perempuan, kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan Makanya, pendidikan anak perempuan dengan pendidikan anak laki-laki itu jauh berbeda Cuma kalau anak jaman sekarang, duombelin dikit aja, marah Mimi gak sayang sama aku, gitu-gitu kan Di p**** juga enggak, padahal cuma bilang Masuk ke kamar gak, belajar gitu kan Mungkin adanya lebih tinggi, tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu Atau bagaimana, gak ngerti gue Kalau ada anak yang bilang dia tidak bahagia semasa hidupnya Sepertinya dia harus flashback saat dilahirkan 1, 2, 3, 4, 5 Sub indo by broth3rmax